Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Dayus Cuma ternyata beliau ingin menambah pertanyaan Kalau ternyata sang istri sudah memberikan syarat Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku Mau saya kesana kemari, setelah macam itu urusanku Ini gimana, kalau istri yang seperti ini Iya, jadi kalau istri yang seperti ini saya kira suami itu semacam macan ompong Iya, gak ada tarinya Gak ada tarinya lagi Si istri itu tanggung jawab suami terhadap istri Tidak hanya di dunia loh Di akhirat pun disuruh itu tanggung jawabnya Maksudnya kalau istrinya nanti nyangkut di neraka Suaminya ini dipanggil Nanti istri siapa ini? Si Polan, kok bagaimana dulu di dunia? Engkau biarkan aja, engkau diri apa enggak? Enggak, ya kena dia Akhirnya bisa jadi terseret jadinya Maksud saya bahwa suami punya tanggung besar Kulukum roain wa kulukum mas'ulin anroi yati dalam Rek Bukhari Setiap kali itu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya Seorang suami tentu punya tanggung jawab besar Kata Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka Jadi seorang suami punya tanggung jawab besar Untuk bagaimana bisa mengamankan istrinya Bukan hanya dari lapar dan dahaga Tapi juga dari panasnya api neraka Nah begitu Jadi kalau udah dibilang tadi urusan-urusanku Apalagi, jadi ikatan pernikahan ini jadi apa jadinya? Jadi enggak ada lagi harganya ini suami ini Itu satu Yang kedua Jadi untuk apa loh rumah tangga juga Kalau kayak gitu Kalau masing-masingnya Suami itu kan fungsinya bagaimana dia seorang pemimpin Seorang yang mengayomi Seorang yang melindungi Seorang yang mempunyai tanggung jawab besar Jadi kalau diginiin Mana ininya? Tanggung jawabnya Tanggung jawabnya lagi Mana gitu Jadi kalau begini dia Tanya aja ini mau-mau apa? Mau cerai atau apa? Suami harus tegas disitu Harus punya sikap bahwa Kamu ini gimana? Enggak mau diatur lagi? Enggak mau lagi patuh lagi? Atau apa? Ternyata ini yang ditunggu-tunggu istri gimana? Ini yang ditunggu-tunggu istri cerai? Iya Ya banyak lagi Apa namanya ini? Bunga hanya Tidak hanya setangkai Kan begitu? Patah satu tumbuh seribu Kan begitu? Iya Dan saya kira sekarang ini Laki-laki dengan wanita Ini jumlah kan semakin Apa ya? Sangat jauh kan? Sudah mulai jauh gitu Saya kira sudah Satu banding tiga Satu banding lima Bahkan salah satu Tiri hari kiamat Itu kan satu laki-laki Nanti dikejar-kejar oleh 50 wanita Nah kan begitu Maksud saya bahwa Maksud saya bahwa Maksud saya gak merugi saya? Enggak Patah satu masih ada seribu Masih banyak seribu Dan ingat Wanita itu dua per tiga Di neraka loh Naudzubillah Iya Nabi yang Bukan saya Bukan saya Bukan saya Bukan saya Bukan anak Tidak Gitu kan Aksaruhum Lih banyak mereka Di neraka itu Komunita itu Kenapa Yakfurnal Asyir Mereka ini Kupur terhadap suaminya Terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya Kenapa kata Nabi Kalau seorang wanita Mendapatkan kebaikan selama setahun Oleh suaminya Dikasih kebaikan segala macam Ternyata Kalau dia melihat satu keburukan aja Itu mengebatalkan semua kebaikan yang pernah dilakukan Iya Seolah-olah gak pernah suaminya berbuat baik Seolah-olah suaminya yang paling jahat di atas permukaan bumi Nah kan begitu Jadi maksud saya bahwa Kalau begitu si istri mengatakan Itu tidak boleh Itu namanya seorang istri yang sudah mulai Masuk ke dalam tahapan durhaka Bahkan udah durhaka itu Gak boleh Jadi suaminya harus tegas Ini apa maksudmu Dan gitu Ini mau apa ini Ini kita ini berumah tangga Saya ini supir Nah kan gitu Jadi kalau ada supir mobil Bilangnya sama Kamu mau kemana Saya mau kemana Gimana Dia ini kan penumpang Gimana dia Gimana Setirnya Di supir Gimana Maksud saya bahwa Itu gak boleh yang seperti itu Jadi suami harus punya sikap yang tegas Suami harus punya sikap yang tegas Si istri sepatu dan tunduk Kenapa istri diperintahkan patu dan tunduk kepada suami Karena tanggung jawab Suami bukan hanya di dunia ini Terhadap dianya Tapi juga nanti sampai Di akhirat Berarti suami gak boleh cengeng Sedikit digertak Masak kendor Iya gak bisa lah Gak bisa lah Itu gak sifat laki-laki itu Benar Gak bisa Jadi kadang-kadang si wanita ini Kalau dibiarkan Melunjak 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 Itu harus disentak Harus disentak dia Nah baru dia ngerti Masya Allah